Nah, di video ini kami akan berbagi lagi mengenai cara menghapus email di Facebook yang tidak bisa dihapus atau email lengket. Apakah ini email utama atau email yang lainnya? Teman-teman bisa mengikuti video berikut ini. Saat kita mau menghapus email di Facebook, itu kita masuk pada menu profil, lalu kita pilih ikon pengaturan, lalu kita pilih pusat akun. Nah, di pusat akun ini kita pilih detail pribadi, pilih info kontak. Nah, di sini saya punya 4 email dan satu-satu nomor telepon, saya coba menghapus email Molin Jarad ini, pilih hapus email, klik hapus. Nanti kita diminta untuk memasukkan kata Sandi Facebook. Nah, setelah itu Anda telah menghapus email sebelumnya, artinya email tersebut telah terhapus, klik tutup. Nah, secara otomatis email tadi sudah keluar dari daftar kontak. Nah, masalah yang sering terjadi adalah ketika kita melakukan seperti langkah-langkah tadi, muncul notifikasi seperti ini, Anda tidak dapat membuat perubahan saat ini. Kalau muncul seperti ini, ada dua saran yang akan kami bagikan. Pertama, teman-teman masuk lagi pada menu pusat akun, lalu scroll ke bagian bawah, pilih tambahkan akun. Di sini kita perlu menambahkan akun Instagram sesuai akun yang ada di HP kita. Jika belum punya akun, kita bisa buat terlebih dahulu. Ketika sudah selesai menambahkan akun, nah di bagian profil ini akan ada beberapa akun, sesuai yang kita tambahkan tadi. Setelah itu, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan hapus email seperti langkah di awal. Nah, mungkin ketika teman-teman melakukan penghapusan, emailnya lengket atau tidak bisa terhapus, teman-teman bisa reload atau menarik layar ke bawah. Bila email masih lengket belum terhapus juga dari daftar kontak. Teman-teman bisa menghapus cace aplikasi Facebook dengan cara tap dan tahan, pilih info, klik hapus cace. Jadi seperti itu yang bisa kami bagikan mengenai cara menghapus email utama Facebook yang lengket atau tidak bisa dihapus melalui aplikasi Facebook. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini berguna. Terima kasih.